Nafsu jiwa yang membunca menutupi mata hati Seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Azim Astagfirullah, 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 Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Refi Jangan bosan-bosan ya Karena kali ini saya akan mengumumkan siapakah pemenang Untuk kuis di episode 3 Ada banyak nih di kolom komentar pemenangnya Dan jawabannya juga unik-unik banget Oh iya gue mau nyapa dulu nih sebelumnya Gimana kabar kalian? Bentar lagi kita lebaran Ya Allah Sedih gak sih ditinggal puasa? Ditinggal sama bulan Ramadan itu Sedih banget Karena kan ya gue sendiri Belum maksimal ibadah gue Semoga gak cuman di bulan Ramadan ya Ibadahnya bagus gitu Semoga di bulan-bulan lainnya 12 bulan ke depan kita tetap konsisten dalam beribadah Amin Ini self reminder buat gue juga Oke gue bakalan Masih tau kalian Siapakah pemenang di episode 3 Kita lihat dulu ya Di kolom komentar Ini ada Fajar Akrom Buka puasa favorit yang gak boleh dilewatkan itu Buat gue adalah air putih dingin Sama gorengan Buka puasa sama yang pasti-pasti aja Karena yang gak pasti kudu dilupain Jawabannya Satu B Berenang Ya batal lah Kalau air kolamnya dilupain Pakai sirup Pas ajan jugur Siap bos Dua A Kolak biji salak Iya lah Kebayang gak sih Mau berapa lama Ngerebus biji salak Sampai empuk Waduh ya juga ya Biji salak kan keres ya Tiga Ikan Ikan Cuma satu huruf Kalau udang Dua U dan G Terbakan zaman perauni Nomal juga Lebih dikit Waduh Ini kayaknya dia stand up comedian nih Gucu dong Dan Orang kedua nih yang menang Ada Irfan Fernandi Menu buka puasa favorit gue Air putih sama korma Tapi dilanjut sama es buah Sama gorengan juga Sini Jawaban Satu B Berenang Emang nikmat sih Berenang siang-siang Pas lagi puasa Cuma ya pasti melen air juga Dikit-dikit Makan Kalau dihitung-hitung Rup Udah segelas tuh Sama aja batal ya kan Dua A Kolak biji salak Karena kalau kolak biji Lahin Gak ada bang Kolak pisang udah mainstream Oke Oke Keren Ini disini ada Akun namanya Nevi Blue Dia bilang Menu buka puasa favorit Yang gak boleh dilewatin adalah Gorengan Lontong Dan antek-anteknya Tidak lupa juga Berbuka dengan yang pasti Karena yang manis Belum tentu pasti Jawabannya Satu B Berenang Ya batal Kalau air kolamnya itu Es kelapa sugar Sugar Dua Ah kolak biji salak Kebayang gak Kalau kolak biji salak Itu beneran Bisa nyangkut Dilek-lekan Ini syokap Ini Coba Bahasanya Lek-lekan Ini Kayak gue tau nih Ini ada Disini ada Hansa dan Vito Akun Hansa dan Vito Kalau aku berbuka Dengan yang manis-manis Menuh pertama Makan korma Plus Air putih Sehabis itu makan nasi padang Dengan bergoyang Waduh Goyang nasi padang Goyang nasi padang Pake sambal rendang Sama orang Ngeminat Weee Goyang nasi padang Pake sambal rendang Sorry Harus humble ya Jawab bahan satu Berenang Pancat tebing juga bisa Bikin batal puasa Kalau di puncak tebingnya Dikasih es cendol bandung Oh siap bosku Waduh kreatif banget Ini bagus Ini bagus Berenang bisa membatalkan puasa Karena saat berenang Kita bisa aja Meminum air Apalagi air Oke Itu jawaban pertama guys Jawaban kedua Katanya Hansa dan Vito Kolak biji salak Kolak biji salak Bukan dari buah Ya tapi Makanan yang terbuat Dari ubi Yang dihancurkan Dan dibulat-bulatin Seperti biji salak Wih jago ya Chef nih kayaknya nih Kita butuh satu orang lagi nih Biar duitnya abis nih ya kan Oh disini ada Akunya Meldy Ini Bang Meldy nih Kok namanya gak asing ya Menu bukas puasa favorit Yang gak boleh lewat Di bulan puasa Kata Bang Meldy Pastinya kolak pisang Sama kolak biji salak Soal satu Berenang Karena udah dilihat oleh orang Gak pake baju Akhirnya ketelan lagi Soal dua Kolak biji salak Ini biji ngaku-ngaku aja Mau dipanggil salak Wadaw Waduh Recenya luar biasa Oke Saya akan bagi-bagi duitnya sekarang Silahkan ambil Silahkan ambil Ntar di edit nih Satu juta rupiah Untuk kalian semua Tapi jangan sedih guys ya Ini bukan akhir dari segalanya Saya akan tetap bagi-bagi rezeki Tapi Sehabis lebaran Ini adalah episode terakhir Dari bagi-bagi rezeki Selama bulan Ramadan Saya akan terus Ngasih kuis ke kalian semua Tapi Kuisnya itu setelah lebaran Jadi kalo yang penasaran Dan kalo yang ingin Dapat uang saku Kalian bisa terus Pantengin channel Di youtube nya Ecomando channel Dan jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Karena itu penting banget Untuk kemakmuran channel ini Hehehe Oke Mau tanya dong nih Gimana guys Menu lebaran kalian Makanan Minuman Yang khas Dari daerah kalian Masing-masing Itu apa guys Gue pengen tau banget Kalo gue ya Biasanya sebelum Gue sholat itu Menu lebaran gue Sekeluarga Itu gue harus selalu Ada opor ayam Lotong sayur Udah pasti Terus Ada Kenteng balado Pake Ati ampla Itu Kalo di keluarga gue Kalo kalian apa Gue pengen tau banget Soalnya kan ciri khas Dari suatu daerah Tuh beda-beda Makanan Minumannya Yang khas Gue pengen tau banget Tulis aja di kolom komentar Kita sama-sama sharing Untuk kalian yang pulang kampung Gue pengen tau banget Persiapan kalian Sebelum mudik Tuh gimana Gue pernah banget Ini perjalanan Yang paling Seru sih Jadi dulu gue pernah Naik motor guys Ke Bandar Lampung Sama bokap gue Wah itu seru banget sih Pengalaman tak terlupakan Itu berduaan Sama bokap goncengan Kita kayak Cuma pake jaket Seadanya aja Terus kita berangkat Tapi nyampe juga guys Gue kalo bisa ngulang lagi Gue pengen banget guys Tapi kebetulan bokap gue Udah makin tua ya Udah gak kuat lah badannya Itu guys Pengalaman gue Untuk Semua yang pulang kampung Hati-hati di jalan Gue gak mau Kalo sampe ada apa-apa Selama kalian Mudik Pokoknya Kalo yang ngantuk Jangan dipaksain Selama perjalanan Harus bener-bener fit Dan selalu berdoa Sepenjang jalan Insya Allah Perjalanan kalian Menuju kampung halaman Dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Gue doain dari sini Gue refi Gue mohon maafin Sebesar-besarnya Kalo ada salah-salah kata Minal aydin wa faizin Mohon maafi Lairah dan batin Taqabalallahu minamaminkum Siaman wa siamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ilallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh